Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah, Tabarok Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mak Raffi Bule Apa kabarnya teman-teman semua Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu Nah ini Mak tuh lagi beres-beres ya Ini tuh jam 8 malam Tadi tuh siang Mak tuh di chat sama Kak Ray Bagian Arsitek Dari Huk Indonesia Kalau hari Rabu pagi Mau mulai ngebongkar dapur Nah ini emak siap-siap beres-beres dulu ya Untuk Merapikan barang-barang yang ada di dapur gitu ya Mau di Pindah-pindah dulu ya Ke ini Ke tempat yang Kira-kira bisa untuk dipakai buat Naruh barang-barang gitu ya Selain gudang Terus emak taruh di kamar emak juga ya Sebagian Terus emak taruh Di depan juga ini sebagian Dan terus ini nih Apa namanya Rak-rak Dari Ikea ini Udah dibersihin kan kemarin sama Pak Suami Itu tuh nanti rencana buat naruh Apalah nanti ya Kalau misalkan dapur itu udah selesai Nanti ya kita buat naruh Buat nyimpen-nyimpen apa gitu ya Karena Untuk pot bunga Emak itu udah Ada itu ya Yang dari gudang Dan sementara kita taruh disini dulu ya Karena itu Anak-anak juga Masih packing ya Masih packing-packing jualannya Abang Raffi Jadi Di ruang tamu itu masih Berantakan gitu Nah sambil teman-teman Nontonin video emak ya Beres-beres Buat Besok Bongkar dapur Emak mau sapa-sapa dulu Buat teman-teman online emak Hai besti Hai bunda-bunda Hai teman-teman online ku Semuanya Halo apa kabar Semoga teman-teman Dimanapun kalian berada Selalu dalam keadaan baik Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketemu lagi ya Barang emak Emak Raffi Boleh Di channel youtube Emak yang sederhana ini Seperti biasa ya Emak hari ini Mau sering kegiatan emak lagi Sebagai ibu rumah tangga Cuman hari ini Enggak masak-masak Hari ini emak mau bebenah Buat beresin Barang-barang Yang ada Di sekitaran dapur Karena Kak Rai bilang Besok lusa itu Mau Mulai pengerjaan Untuk Renovasi dapur Dari Tim Huk Indonesia Nah mungkin bagi teman-teman Yang baru gabung Di channel emak Atau baru menemukan Channel emak Atau baru Kesasar Di channel emak Selamat datang ya Teman-teman Siapa tahu Teman-teman Yang baru gabung Di channel emak Belum tahu Emak itu lagi Ngapain ya Teman-teman Jadi emak itu Mau beres-beresin Dapur Karena Kemarin itu Emak kan Terpilih Dapurnya Untuk direnovasi Oleh Huk Indonesia Dapur impian Gratis ya Jadi ini dia Penampakan dapur Yang Sebelumnya ya Teman-teman Jadi ini Mau dipindah-pindahin Sementara ya Emak mau bikin Dapur cadangan ya Alias dapur Darurat dulu ya Sementara Dapur emak Emak mau direnovasi Oleh tim Arsitek Huk Indonesia Jadi Emak mau bikin Dapur darurat Di depan Sebelumnya Emak ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah Ngeklik video ini Dan buat teman-teman Yang baru berkunjung Ke channel ini Jangan lupa Klik dulu Tombol subscribe Di bawah Dan klik lonceng Biar kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari emak Dan bagi teman-teman Yang suka dengan Video emak Boleh ya Di share Keseluruh Sosial media Yang kalian punya Like dan komennya Biar emak makin semangat Buat bikin Video-video selanjutnya Dan mau ucapkan Terima kasih banyak Juga Buat teman-teman Emak Yang setia Bersilaturahmi ya Di channel emak Yang sudah Membagikan Channel emak Itu ke tab Komunitas Mau ucapkan Terima kasih banyak Semoga Kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan Yang berlipat Ganda Amin Amin Ya Robbalalamin Dan emak juga Enggak Bosan-bosannya Untuk Mendoakan Teman-teman emak Yang sekarang Sedang berjuang Di garis 2 Semoga kalian Cepat mendapatkan Momongan Yang soleh dan solehah Dan untuk Para pejuang 1K dan 4K Mendoakan Semoga kalian Cepat menjadi Partner youtube Dan cepat Dimonetisasi Dan cepat Mendapatkan Dolar Amin Ya Robbalalamin Dan ini Kita kembali Lagi ya Ke Kesibukan Emak Di malam hari ini Ini Tadi tuh Dibantuin Sama pak suami ya Karena pak suami Udah pulang kerja Terus Akhirnya Dibantuin Untuk beres-beresnya Jadi Dapur Darurat Emak Emak bikin Di depan dulu ya Sementara Ini dibongkar Dan ini Untuk Piring-piring Juga Emak rapi-rapihin Pokoknya Disini tuh Udah gak ada Yang nempel-nempel Semua disini Pokoknya Tinggal Bongkar aja Nanti Korden kolong Dapur juga Emak Tarik Emak cuci Terus Yang di kolong-kolong Dapurnya Juga Ini ya Mau Dibersihkan Dulu Nah ini Untuk ruang Tengah Ini ya Biasanya disini kan Kasur ya Jadi Kasur Jadi kasur Emak pindahin dulu Kedepan Terus Sopah ini Emak pindahin juga Kesini ya Soalnya buat Kalau kasur Semua kan Sempit ya Jadi emak Gak bisa Buat naro Magikom Sama Buat naro Makanan yang Udah mateng Rencana Kalau misalkan Di dapur Udah beres Ini kulkas Yang satu Yang dua pintu Makan pindahin Ke jajaran Sama minibar Jadi Disini Ada luasan Untuk Naro Kasur Buat Si dede Leha-leha Nah ini Untuk Raknya Makan Dulu disini Sementara Biar Rapi Aja dulu Abis Bingung Mau nyimpen Dimana lagi Udah Gak ada Tempat Di depan Juga Udah Buat Naro Kasur Sama Buat Packing Barang-barang Jadi Seininya Aja dulu Pokoknya Yang penting Rapi Supaya Gak kena Debu Pas Pembongkaran Di dapur Ini Jadi Emak pindahin Dulu Kedepan Nah ini Di Kolong Yang Maksudupin Dari dulu Aib Kompor Kolong Dapur Aja Punya Aib Apalagi Kita Semoga Aib Kita Tidak Kelihatan Orang Semoga Allah Menutupi Aib Aib Kita Nah ini Untuk Panci Panci Sama Baskom Baskom Dan Penggorengan Kita Pindahin Dulu Ke Gudang Ini Raknya Juga Kita Bersihin Dulu Buat Kita Nyimpen Penggorengannya Atau Baskom Baskom Mudah-mudahan Nanti Setelah Dapurnya Jadi Bersih Dan Jadi Rapih Bisa Buat Barang-barang Jadi Apa-apa Enggak Ngambil Ke Gudang Pengen Si Bongkar Gudang Cuman Ini Nanti Barang-barang Di Gudang Itu Taruh Dimana Gitu Ya Pengennya Si Dapur Pindah Kesana Ya Cuman Udahlah Pokoknya Seininya Aja Kalau Keinginannya Itu Emang Semuanya Ingin Ya Teman-teman Cuman Sesuai Dengan Budget Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Ngikutin Napsu Ngikutin Keinginan Apapun Pengen Diberesin Pengen Direnovasi Gitu Ya Cuman Kan Keadaan Yang Gak Memungkinkan Untuk Renovasi Ya Untuk Pelapon Atas Aja Masih Bingung Ya Dari Mana Cari Uang Untuk Ngebongkar Pelapon Atas Takutnya Keburu Rubuh Dimakan Rayap Ya Mudah-mudahan Ada Rezekinya Ya Allah Mahatau Si Atas Kebutuhan Kita Ya Kalau Keinginan Emang Semua Juga Ingin Kita Balik lagi Ke budget Kita Ya Kalau Keinginan Juga Emang Semua Juga Ingin Direnovasi Ingin Rafi Ingin Bersih Cuma Cuma Kita Ukur Dengan Keuangan Kita Kalau Kita Mikirin Gaya Hidup Uang Seberap Apun Pasti Habis Ya Tapi Kalau Untuk Biaya Hidup Sepecil Apapun Pasti Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Nah Ini Penampakan Setelah Kita Pindah Pindah Barangnya Jadi Nanti Pak Tukang Dari Hock Indonesia Tinggal Bongkar Bongkar Aja Dan Untuk Welfaper Emang Juga Nggak Cabut Cabut Biar Pihak Hock Biar Pihak Langsung Bongkar Gak Usah Ditarik Dulu Welfaper Oke Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Alhamdulillah Ini Sudah Di Penghujung Video Juga Atur Nuhun Pisah Kasadayana Nonton Nonton Video Sampai Detik Ini Yang Belum Subscribe Ditunggu Subscribe Dan Jangan Lupa Komentar Yang Positif Like Dan Share Sampai Ketemu Insya Allah Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Bye Nah Ini Dia Posisi Ruang Tengah Seperti Ini Dulu Terus Ini Lanjut Ke Gudang Posisi Gudang Seperti Ini Barang Barang Apa Ya Pokoknya Barang Barang Random Kalau Misalkan Punya Anak Laki Laki Kan Banyak Barang Per Kakas Motor Terus Open Juga Ada Dua Dan Terus Ini Dapur Darurat Main Ada Di Depan Untuk Sementara Oke Terima Kasih Banyak Untuk Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Semoga Teman Teman Diberikan Kesehatan Kelancaran Rezeki Dan Kelancaran Dalam Segala Urusannya Sampai Ketemu Di Dapur Baru Alhamdulillah Hirobil Alam